Banyak pelaku UMKM yang belum memahami akan kewajiban membayar pajak. Ini tentu akan berdampak buruk kepada pelaku UMKM jika terkena sanksi. Pelaku UMKM yang tidak melaporkan pajak, membayarkan pajak, ataupun terlambat membayar dan melapor pajak akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi perpajakan tersebut terdiri dari, yang pertama, sanksi administrasi yang meliputi pengenaan bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi dendam. Dan yang kedua, sanksi didamakan. Di kelas ini, kamu akan mempelajari mengenai konsep pajak UMKM, cara mendaftar, dan menghitung pajak UMKM. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan yang sering muncul mengenai pajak UMKM ini. Sekarang saatnya menjadi pelaku UMKM yang tak pajak bersama Skill Academy. mengapa UMKM. Terima kasih. Terima kasih.